Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu, kembali lagi di sekolah minggu online Nah sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita berdoa sama-sama ya Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa Puji dan syukur kembali kami panjang karyatmu ya Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih ya Tuhan atas berkatmu dari bangun tadi hingga sekarang Ya Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami berkati ya Tuhan satu persatu kami Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga menarikkan dalam hati kami Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur Amin Oke, untuk lagu yang pertama mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Dua Jalan Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan juga semangat ya Jangan sampai nyanyinya lemes-lemes oke, harus semangat Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit mana kau pilih Dia lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati Penyanyikan sekali lagi yuk Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit mana kau pilih Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati Wah adik-adik sekolah minggu pada hebat-hebat ya Kakak percaya semuanya pasti bernyanyi dengan sukacita dan bersemangat Nah sebelum kita mendengar Kakak Baj, jangan lupa kita harus menyiapkan Alkitab Dan kita akan menyanyikan satu buah lagu yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory Haleluya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau tumbuh Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Sekali lagi ya Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Adik-adik gimana tadi Kita sudah memuji Tuhan Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik Yuk lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan untuk hari ini Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Jadikan kami anak yang mau dengar-dengaran Berfirmanlah Tuhan Biarlah Tuhan kami boleh dibentuk Dan menjadi semakin baik Menjadi anak-anak yang takut akan engkau Terima kasih Tuhan Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mengucap syukur Amin Adik-adik Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah? Sudah Kita akan buka dari Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 Kita baca bersama-sama ya Judulnya adalah Ketekunan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah adik-adik Surat Ibrani ini Dituliskan untuk menguatkan iman orang Kristen Yang sedang mengalami penderitaan Misalnya kita hari ini Kita dalam kondisi pandemik Kita gak bisa kemana-mana Banyak orang yang sakit Banyak orang yang sedih Tapi Ibrani menuliskan bahwa Kita harus saling mendukung Saling menolong Nah seperti itu juga adik-adik Dalam kita bergerja Artinya kita bersekutu Artinya kita bersama-sama Kita boleh saling memperhatikan Saling menasihati Dan saling mendorong dalam kasih Jadi kalau ada teman-teman kita Yang sedang salah melangkah Atau jatuh Atau butuh pertolongan Sebagai sesama orang Kristen Yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus Kita harusnya saling mendukung Nah adik-adik Nah kalaupun kita misalnya saat ini Kita mungkin terpisah Kita jauh Kita gak bisa bersama-sama Tapi kita bisa saling Menyapa Saling berkabar Chat Misalnya apa kabar Sedang apa Nah seperti itu adik-adik Nah kakak ada satu cerita nih Kalian boleh dengerin dulu ya Kalian dengerin ceritanya Ini adalah tentang Anak sekolah minggu Yang sedang apa ya Hai adik-adik sekolah minggu Kakak mau nanya nih Mengapa pergi ke sekolah minggu Itu sangat penting Iya Supaya kita bisa Lebih mengenal Allah Itu lebih baik lagi Dan juga supaya kita dilatih Untuk senantiasa hidup Dalam kebaikan Ada sebuah cerita Tentang seorang anak Yang bernama Agus Yang berhenti ke sekolah minggu Dia tinggal di rumah Main games Main handphone Menonton TV Atau kadang bermain Dengan teman-temannya Apakah menurut adik-adik Agus melakukan hal yang benar Iya tentu tidak Semakin hari Kemalasan Agus Semakin menjadi Agus sudah lebih senang Bergaul dengan teman-teman Yang tidak baik Dan dia berhenti Melakukan saat teduhnya Dan jika disuruh Sama mamanya Dia selalu banyak alasan Dia selalu bilang Nanti ma Iya sebentar Karena dia sibuk Main games Pada suatu hari Dia dan teman-temannya Memutuskan untuk Mencuri mangga Karena kebetulan Pada hari itu Harinya sangat panas Sekali Dan dia melihat Ada pohon tetangga Yang buahnya Sangat ranum Ketika mereka Sedang asik nih ya Memanjat pohon Tiba-tiba Pemiliknya Melihat mereka Dan mereka Tertangkap basah Ketika pemiliknya Akan memarahi mereka Ada seorang abang Yang datang Dan berjalan Menghampirinya Dan Agus Tidak menyangka Bahwa abang Yang datang itu Adalah Kak Yuda Guru sekolah Minggunya Kalian tentu Sudah membayangkan Bahwa Kak Yuda Harus melihat Agus Dan teman-temannya Sedang mencuri Bagaimana perasaannya Wah Pasti sedih banget ya Kemudian Kak Yuda Menasihati Agus Bahwa perbuatan Mencuri itu Adalah tidak Baik Nah Agus berjanji Bahwa dia Tidak akan Melakukannya Dan dia juga Meminta maaf Sama pemilik Pohon mangga itu Dan dia berjanji Bahwa nanti Dia akan Menjadi anak Yang lebih baik lagi Malam itu Agus Tersentuh Dengan ucapan Kak Yuda Yang berkata Jika kamu Mau bertobat Hakim Agung Di sorga Yaitu Bapak kita Di sorga Yang penuh kasih Akan Mengampunimu Setiap Waktu Nah Agus Kemudian Dia berdoa Dia minta Ampun Pada Tuhan Sejak saat itu Agus sadar Dan memutuskan Bahwa dia harus Kembali Beribadah Sekolah Minggu Minggu berikutnya Dia begitu ceria Dan dia sudah Siap Untuk beribadah Sekolah Minggu Walaupun Melalui online Nah Adik-adik Itu tadi Cerita tentang Bagaimana Kalau kita itu Harus memilih Teman Yang baik Atau tidak Karena Dengan kita Bergerja Kita bersekolah Minggu Artinya Kita bersekutu Dengan orang-orang Yang akan Mengingatkan kita Untuk melakukan Hal-hal yang baik Bagaimana ceritanya Adik-adik Bagus kan Nah Adik-adik Gimana Tadi sudah Dengerin cerita Tentang Agus Gimana Agus sekarang Agus menjadi Anak yang baik Dan dia Mau rajin Sekolah Minggu Itu boleh Menjadi contoh Buat kita Tadi kakak bilang Pertama Bahwa Ibrani Dibuat Untuk Menguatkan Iman Orang Kristen Yang saat itu Sedang mengalami Penderitaan Dan tantangan Sama seperti kita Anak-anak Harus wajib Di rumah Itu tantangan ya Tantangannya dari Kemalasan Ada game Kadang-kadang Kita jadi lupa Akhirnya kita jadi Bermain game Tanpa ingat waktu Itu juga adalah Tantangan Tapi Gimana caranya Sekarang kita Bisa menang Melawan tantangan itu Sendirian Bisa gak Bisa sih Tapi Alangkah lebih baiknya Kalau ada temen ya Kalau ada temen yang Mengingatkan Misalnya Hai Besok kita Ibadah online ya Oh Hari ini Kita ada Zoom loh Ayo ikut yuk Nah seperti itu Itu artinya Kita akan saling mendorong Teman-teman kita Untuk kita Bersukutu Beribadah Walaupun tidak Bersama-sama Nah adik-adik Untuk adik-adik Sekolah Minggu Kalau kita harus Ke gereja Atau ibadah Seperti ini Itu sangat penting Tuhan Ingin menjadi kita Menjadi anak-anaknya Yang menyembah dia Bersama-sama Dan saling memberi Semangat Kita harus tahu Firman Tuhan Supaya dapat bertumbuh Dalam iman kita Kepada Tuhan Yesus Dan di dalam kasih Antar sesama Orang Kristen Oke adik-adik Jadi itu adalah Firman kita hari ini Kita harus saling Bersama-sama Yang sudah lama Tidak berkabar Sekarang boleh nih Ambil handphonenya Di chat temennya Ditanyain apa kabarnya Kalau yang udah lama Nggak sekolah Minggu Coba diajakin Untuk sekolah Minggu Itu firman kita hari ini Yuk Kita akan berdoa Kita akan berdoa Buat teman-teman kita Mungkin yang saat ini Sedang sakit Atau keluarganya Juga yang sakit Atau apapun itu Biar Tuhan Mau memelihara Dan menjaga Kita semua Yuk Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Buat hari ini Buat firman Yang sudah kami dengarkan Tuhan Terima kasih Tuhan Jika Engkau ingatkan kami Supaya kami saling mendukung Sesama Saudara seiman Tuhan Biarlah Tuhan Engkau yang boleh pakai kami Tuhan Menjadi Sumber saluran berkat Tuhan Buat saudara-saudara kami Buat teman-teman kami Buat lingkungan kami Tuhan Yesus Saat ini kami berdoa Tuhan Buat saudara-saudara kami Jika saat ini mereka sedang sakit Sungguh Tuhan Engkau yang boleh pulihkan Tuhan Engkau yang boleh sembuhkan Tuhan Jika saat ini Saudara kami sedang sedih Tuhan Sedang berduka Tuhan Engkau juga Tuhan Yang boleh memberikan penghiburan Tuhan Biarlah Tuhan Engkau yang boleh tambah-tambahkan Berkat buat kami Tuhan Jadikan kami Tuhan Semakin kuat Tuhan Apalagi Tuhan Dalam menghadapi Masa pandemi ini Tuhan Biar kami tetap Mengandalkan Engkau Terima kasih ya Tuhan Berkati Tuhan Seluruh anak-anak sekolah Minggu ini Tuhan Boleh menjadi anak-anak Berkat Tuhan Boleh menjadi anak-anak Kebanggaan dan kesukaan Engkau terlebih Tuhan Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus Berdoa untuk segala sesuatunya Tuhan Untuk Indonesia Untuk semua Untuk dunia Tuhan Engkau yang boleh pulihkan kami Terima kasih ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Firman Tuhan sudah selesai Sampai ketemu Minggu depan Nah gimana nih adik-adik Cerita yang sudah disampaikan Sama Karinti tadi Bagus ya ceritanya Kita juga Sebagai anak-anak sekolah Minggu Jangan sampai ya Seperti itu Kita harus rajin ke gereja Rajin sekolah Minggu Rajin baca kidi Rajin berdoa Oke Nah sebelum kita menutup Ibadah kita hari ini Kita nyanyikan satu lagu Hati-hati gunakan tanganmu Yuk adik-adik Kita sambung-sambung Menunjukkan lagu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di serga Melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan matamu Kicap-kicap Hati-hati gunakan matamu Kicap-kicap Karena Bapak di serga Melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Kicap-kicap Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak di serga Melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Amin Hati-hati gunakan kakimu Injak-injak Hati-hati gunakan kakimu Injak-injak Karena Bapak di serga Melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Injak-injak Bapak di serga Melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Injak-injak Yeay Nah oke adik-adik Nggak kerasa ya Kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini Untuk menutup ibadah kita Mari kita sama-sama berdoa Doa Bapak kami Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskan kami dari badan jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Oke adik-adik Terima kasih ya Udah datang ibadah hari ini Semoga kita sehat selalu Dadah Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa